Pria asal Bengkulu sudah menjadi relawan tenaga kesehatan atau nagas di RSDJ Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Utara sejak awal pandemi COVID-19. Itu berarti ia sudah mengabdi di RSDJ selama dua tahun terhitung sejak tahun 2020. Berarti ia juga sudah tiga kali tidak bisa menghabiskan bulan Ramadan bersama dengan keluarganya di Bengkulu. Terkait kisah dari nagas ini akan dilaporkan rekan Leonardus Wichel Zelena Arga yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silahkan rekan. Terima kasih rekan Dea. Mengenakan sweater lengan pendek berwarna kuning, Pria asal Bengkulu mengaku sudah menjadi relawan tenaga kesehatan atau nagas di RSDJ Wisma Atlet Kemayoran sejak awal pandemi COVID-19 itu di hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020. Pria berumur 28 tahun itu mengatakan sudah tiga kali bulan Ramadan tidak ia habiskan bersama dengan keluarganya di Bengkulu. Jadi Saper lebih memilih untuk menjalankan tugas kewanusiaan sebagai relawan nakes di RSDJ Wisma Atlet. Hal yang membuat ia bertahan hingga saat ini adalah semboyan yang selalu Saper tanamkan, yaitu pantang pulang sebelum corona tumbang. Selain itu, Pria yang berusia 25 tahun itu mengatakan dirinya dan teman-teman akan tetap berada di RSDJ Wisma Atlet hingga pandemi corona usai. Saper bercerita kepada wartakotalef.com waktu itu di ruang media center, walaupun keluarganya mendukung tetapi terkadang dari pihak keluarga juga terkadang berkelu kesah karena setiap idul fitri tidak dapat pulang ke rumah. Nah motivasi awal Saper adalah karena dukungan dari keluarga. Tapi pernah ada sedikit komplain dari keluarga mereka ketika Saper tidak bisa pulang ke Bengkulu saat idul fitri. Saper berkomitmen dirinya tidak akan menyebarkan virus pada keluarga yang ada di rumahnya, walaupun ia rutin untuk check up COVID-19 di RSDJ Wisma Atlet. Namun, ia tidak mau membahayakan orang-orang tersayangnya yang ada di Bengkulu. Tapi komitmen Saper itu runtuh ketika hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, mau tidak mau Saper harus pulang sebentar ke Bengkulu karena ayahnya meninggal. Dengan ada yang sedih, Saper bercerita bahwa tanggal meninggal ayahnya bertepatan setelah satu hari ulang tahunnya. Saper langsung sadar bahwa ia harus ikhlas karena masih ada tugas mulia yang menantinya di RSDJ Wisma Atlet. Ketukir obrolan dengan wartakotalev.com, pria yang pernah bekerja di Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih ada. Sebaiknya kita tetap mentaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan rutin mencuci tangan. Selain itu, Saper juga mengingatkan kepada masyarakat, jangan lupa untuk vaksin, baik itu vaksin pertama, dua, hingga vaksin booster. Demikian informasi kembali kepada Trikandia di studio. Baik, Tribunas Reporter kami juga sudah langsung melakukan wawancara bersama Saperudin, sehaku Nages Wisma Atlet. Berikut liputan lengkapnya. Bang, sudah berapa lama bang menjadi Nages di Wisma Atlet bang? Untuk jadi rawan Wisma Atlet, sudah 2 tahun lebih, sudah jalan tingkat. Jalan tingkat? Pertama, dari 29 Maret 2020. Berarti dari 2020 sampai sekarang, mohon maaf, belum sempat idul fitri dong bang? Belum sempat. Abang, asli mada bang kalau boleh tahu? Saya dari Kepala Surut, Kabupaten Raja Labong, Provinsi Bungkulu. Provinsi Bungkulu? Iya. Jauh-jauh dari Bungkulu, sampai ke Wisma Atlet, apa nih yang memotivasi abang untuk menjadi relawan sebagai Nages di sini bang? Motivasi yang pertama itu, ya dari orang tua ya. Karena dukungan besar dari orang tua, sebenarnya di awal itu kita takut juga sih ya menjadi relawan yang kreatif. Karena kayaknya di awal itu serem banget ya, serem dan menakutkan. Tapi dengan dukungan dari orang tua, sempat dari keluarga, akhirnya memutuskan untuk tetap menjadi relawan. Oke. Apa yang membuat bang Sapar, istilahnya mohon maaf, bertahan nih menjadi Nages di sini? Iya. Semboyan kami dari yang diajarin, dari Kobra ya terutama, dari teman-teman dari Abdi Nagara ini. Mereka mengajarkan kami ini pantang pulang sebelum Corona tembang. Jadi kami tetap bertahan di sini sebelum Corona itu benar-benar tembang. Oke. Bang, kalau di Bengkulu sendiri, dulu abang mohon maaf kuliah di mana? Saya di kuliah di Poltekes Gemenkes Bungkulu, itu di Prodi Keperawatan Sulu. Setelah kuliah, sempat bekerja di rumah sakit atau lembaga kesehatan mana terlebih dahulu atau memang langsung ke sini bang? Iya. Sebelumnya saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Lubulinggal. Lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!